Intro Youtuber Ferdian Palaika ditangkap di Trash Krimsus Polda Jabar karena bermitra dan juga mengoperasikan situs judi online. Baru sebulan beroperasi, Palaika berhasil merauk keuntungan hampir 600 juta rupiah. Palaika sebelumnya pernah berurusan dengan kepolisian karena dilaporkan melakukan prank memberikan bungkus makanan sahur yang berisikan sampah. Seorang Youtuber asal Kabupaten Bandung, Ferdian Palaika, ditangkap Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar karena diduga kuat ikut memasarkan dan juga mengoperasikan situs judi online. Ditangkapnya Ferdian berdasarkan laporan masyarakat pada pertengahan bulan Mei lalu. Dalam laporannya, Palaika diduga ikut mempromosikan dua situs judi online dalam konten video di kanal Youtube miliknya. Petugas subnit cyber di Trash Krimsus Polda Jabar yang melakukan penyelidikan akhirnya berhasil menemukan Palaika. Saat dilakukan pemeriksaan di tempat tinggalnya, ditemukan bahwa Ferdian Palaika juga bertindak sebagai mitra yang mengoperasikan judi online sudah cukup lama, hampir selama dua bulan. Tak tanggung-tanggung, dalam catatan keuangan ditemukan bahwa Palaika berhasil merauk keuntungan hingga 570 juta rupiah. Pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, pelapor melihat di media sosial Facebook dan Youtube saudara tersangka, FB, dengan channel Palengka TV. Betapa kemudian menunjukkan aktivitas penjujian yang dibuat dan diposting melalui media sosialnya. Nah, seperti Facebook, Instagram, dan Youtube. Dalam postingan tersebut, saudara FB ini sedang melakukan aktivitas endorsement terhadap perjudian dengan situs judi Paradewa89 dan situs judi Bos388 yang berisi permainan judi di mana dari kedua situs tersebut terdapat pilihan permainan judi seperti sport, poker, kasino, togel, slot, fishing, dan lainnya. Perkara ini didapatkan tanggal 30 Mei 2023, kemudian hari Selasa, tersangka E dilakukan penangkapan. Maaf, F dilakukan penangkapan. Nah, kemudian pada saat dilakukan pendalaman, ditemukan terdapat di layar komputer yang terpasang dalam kamar tersebut menampilkan akun minik saudara FB ini dan nama akun PalekaJP yang berisi konten-konten perjudian pada situs web judi Bos388 live reveal yang dapat diakses oleh tersangka. Selama masa operasinya, tersangka FB ini mendapatkan keuntungan dari akun Paradewa89 sebesar 30 juta rupiah, sedangkan dari akun Bos388 tersangka mendapatkan keuntungan 570 juta. Pasal yang disangkakan adalah pasal 45 ayat 2, junto pasal 27 ayat 2, Undang-Undang RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang No.11 tahun 2008 Polisi masih melakukan pengejaran pelaku yang memberikan pekerjaan promosi serta menyediakan situs judi online. Sementara Paleka kini mendekam di ruang tahanan Pohongan Jabar dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Undang-Undang ITE kan perbuatan tersebut dilanak membuat dampaknya Ferdian Paleka adalah YouTuber asal Kabupaten Bandung yang namanya sempat viral karena membuat konten berisi prank. Paleka saat itu bersama dengan rekannya membagikan bungkusan menyerupai makanan kepada orang di jalan saat waktu sahur. Namun, bukannya berisi makanan, tapi bungkusan yang dibagikan berisikan sampah dan juga bantung. Kepala Bandung, Jawa Barat, Agus Kusmiyadi melaporkan.